Selamat pagi, hari ini kita mempelajari luas permukaan bangun ruang Yang pertama adalah kubus Luas permukaan yang dimaksud adalah luas dari bagian sisi-sisinya Ada 6 sisi pada bangun kubus ini Maka cara menentukan luasnya adalah Luas permukaan kubus Sama dengan, karena ini memiliki 6 sisi 1, 2, 3, 4, 5, 6 Maka luas permukaannya adalah 6 kali S kali S S itu ini ya Kubus memiliki 6 sisi yang sama panjang Yang kedua, untuk luas permukaan balok Karena balok ini memiliki 3 pasang sisi yang berbeda Maka kita akan menggunakan 2 cara Cara yang pertama, luas permukaan balok Sama dengan 2 kali panjang kali lebar Panjang kali lebar Di sini panjang kali lebar cukup saya tuliskan PL ya Ditambah 2 kali Lebar kali tinggi untuk sisi sebelah kanan dan kiri Ditambah 2 kali Ditambah 2 kali Panjang lebar sudah Lebar tinggi sudah Tinggal panjang kali tinggi untuk sisi depan dan belakang Atau Boleh saya sederhanakan menjadi Jadi 2 kali 2 kali PL Ditambah LT Ditambah PT Jadi maksudnya 2 kali Panjang kali lebar Ditambah lebar kali tinggi Ditambah panjang kali tinggi Atau kalau ini kesulitan Saya akan berikan Cara yang kedua Yaitu dengan Rumus Monyet Ya, rumus monyet Kalian tidak salah dengar P L T Kenapa dia bisa disebut monyet? Karena saya akan gambarkan begini Ya Itu anggap saja seperti Wajah monyet Ya Nah Apa maksudnya ini? Sama dengan 2 kali Panjang kali lebar Ditambah Lebar kali tinggi Ditambah Panjang kali tinggi Jadi Ini adalah cara untuk mengingat Rumus ini Ya 2 kali Panjang kali lebar Ditambah lebar kali tinggi Ditambah Panjang kali tinggi Cara untuk Mengingatnya dengan rumus Monyet Tapi nanti kalau dalam soal Kalian Cukup Tuliskan ini di coret-coretan ya Oke Demikian Semoga dapat dipahami Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya